Aksi pencurian seorang pelaku yang beringis LAD harus berakhir di balik jeruji besi Ia berhasil tertangkap unit jatan raksat reskim Polres Tarakan Setelah menawarkan barang curiannya untuk dijual ke media sosial Kapolres Tarakan AKBP Vilol Praja Artadira melalui kasat reskim Ibtu Muhammad Aldi mengungkapkan Pihaknya mendapati aksi laporan yang dilakukan pelaku pada 23 Agustus lalu Dimana saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap dua buah HP dengan merek iPhone XS Max Ada pun lokasi kejadian lanjut kasat reskim Ibtu Muhammad Aldi Terjadi di RT 16 Kelurahan Selumit Pantai dan terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah Diketahui pada saat pelaku melakukan aksinya, korban tengah tertidur ninyak dan tak menyadari aksi pelaku Korban pun baru mengetahui HPnya hilang setelah bangun pada pagi hari Ditambahkan Aldi, setelah korban kelingan HP tersebut langsung membuat laporan ke Polres Tarakan Dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian Didapati informasi dari masyarakat bahwa ada HP yang mencurigakan dijual di media sosial Apalagi saat itu korban sempat memposting HP yang hilang ke Medsos Kecurigaan aksi yang melihat postingan tersebut merupakan HP curian Antaran pelaku menjualnya dengan harga murah Pada tanggal 23 Agustus tersebut telah terjadi Diduga tindak-tindak pencurian yang dialami oleh pelapor dengan inisial YR Yang mana pelapor ini dia meninggalkan barang berharganya terupa handphone Yang mana handphone itu ada dua iPhone XS Max Yang mana iPhone tersebut pada saat pelapor ini terbangun sudah hilang Dan juga didapati di jendela rumahnya itu sudah terbuka Masyarakat ini mencurigai kalau HP yang dijual oleh orang dengan inisial BD ini Dia merupakan HP yang dari hasil pencurian Yang mana kecurigaan itu timbul karena Sama dari saksi mengetahui kalau misalnya HP itu dijual secara murah Setelah kami melakukan pengembangan Untuk tersangka ini mengaku dia setelah mencuri tersebut Dia langsung berupaya untuk menjual dari HP-HP tersebut Karena dia kesusahan dalam mengakses dari HP tersebut Dan untuk tindakannya yang bersangkutan ini kami terapkan pasal 363 ayat 1, ke-3, dan ke-5 kewapidana Modus dia mencurin? Dia karena memang sudah mengetahui di rumah tersebut pada saat awalnya Untuk tersangka ini mengira di tempat tersebut memang kosong Ataupun tidak ada orangnya Jadi yang bersangkutan masuk melalui jendela Kemudian dia melihat ada dua HP di situ langsung membawanya saja Dan ada TKP lain lagi? Untuk TKP lain mesti coba kami dalami lagi Untuk kerugian ditaksir sekitar 15 juta 15 juta Tui Muhammad melaporkan